Oke guys kita lanjut ke game ketiga ya antara Evos Glory melawan Liquid Aura gila sumpah ini dari Evos Klaukun guys ya tiga kali dikasih Luoi guys benar-benar tidak respect guys ya ini kejadiannya udah kayak Arar tadi sih guys cuma at least Arar Q game ketiga respect tidak akan memberikan kesempatan Profesor KB kenapa nolanya akan dijadikan plastiknya yang pertama ini rata-rata Hiropi Rifai karena untuk menghindari Tigreal juga jadi ketika menggunakan Birriva itu melihat Aura akan makin lebih mudah lagi untuk di-chase oleh Anavel dan kalau kita luar biasa dia lah farming peternya lebih cepat lebih oke loh ya wiii juga kah buku untuk pulang karena pari yang ditutup oleh ya wiii dan bahkan kerugian yang melipah dua poin kau dapatkan kabuki mencoba untuk mengamankan posisinya dengan raja-raja tapi soal itu seka bukit di los ofisien wah tiga pemain memang terlihat low banget sih Profesor dan itu hampir aja bisa dikejar sama kabuki namun tidak mau terlalu overextend ya kerugian malah jadi di tangan dari Liquid Aura gak sih karena mereka bawa basya dan ternyata early advantage-nya tidak dimaksimalkan dengan baik walaupun gugun akhirnya mencapai level yang keempat tapi Anavel early game seperti ini dia tidak tumbang dan mendapatkan dua teamfight participation Iya dan bahkan kali ini cukup berbahaya karena ifos kalau udah dapetin early-nya berarti ada yang tidak baik-baik saja dari tim Liquid karena kita tahu Mereka yang harusnya biasa megangin total yang pertama guys ya yang bisa dapetin momentum tersebut Profesor ya momentumnya malah dipegang kembali oleh teman-teman dari Evos Glory mereka pegang ke dari early gamenya yang dimana seharusnya mereka yang kesulitan di early game apalagi semenjak pik dari Nolan tapi Nolan ini akan membuat rotasi dari Anavel makin yang lebih luas dan lihat rotasinya world source dengan wajah dia berjaga kelau ketan pada following FDM saya hanya bisa diam di depan sana tapi lihat Anavel dia ngabung langsung masuk ke dalam dia Tunggu Fluffy memberikan semua demikian diberikan dapet-dapet terakhir ke arah untuk fokus ke arah startup objektif gaming jelah juga sih fun fact nya juga gesia Yawi tiga kali dikasih group bisa dapetin cloud di game yang menentukan hidup mereka Oke beran sebahkan memberikan pressure yang luar biasa di area dari gold lain begitu juga kan Fluffy dan Anavel yang dari tadi farming dengan bebasnya Hunter Strike di menit yang ketiga gila sangat-sangat early untuk tipikal hero Assassin dengan keuntungan yang berlimpah semenjak dia mendapatkan dua level di atas dari gugun dan ini tinggal gimana caranya Ivo mereka memaintain untuk early pressure yang mereka udah dapetin sekarang dengan Profesor karena inti efek Snowballing yaitu bakal dipegang sama brand ya mereka nggak boleh lepasin advantage sama sekali itu mereka nggak boleh lepasin keuntungan yang sudah mereka build semenjak menit yang pertama setelah guna sekali aja lepas Nolan bakal selesai menetiga udah 30 lebih menurut ya Hero yang bisa membadani ketika lagi kontes Lord kondisi dia cuma cuma dua apa sih Prof dia antara dia Snowballing dari awal atau ya dia berbeda ditekan dari awal untuk posisi nolan sendiri Oh ya karena ini depan sana pribadi keluarkan Anavel gagal membeli Ketil DMS tersebut Aran Aduaran ya untuk persukaran kali ini walaupun mungkin terlambat gugut melakukan rotasi karbatom lain tapi cuma itu bisa dilakukan gugut juga kehilangan momentum karena dia udah tersil jangkernya dari awal itu kayak tinggal dilakukan sama Fluffy bener-bener mengesalkan si Profesor ya ya kalau kita ngomongin soal kiting purify nya secara paksa harus digunakan dan itu akan memicu Anavel untuk hadir dengan Ice Retribution jadi nggak akan ada escape mekanisme yang bisa dibawakan kembali oleh Aran kecuali kalau tadi Aran bawanya Vengeance mungkin masih ada damage reduction yang bisa dimaksimalkan oleh teman-teman dari Liquid Aura apalagi di bagian XP lane yang sekarang harusnya juga akan lebih aktif ini Brans bisa join team fight sih untuk di total yang kedua karena keunggulan dipegang Likos sedangkan Astral Likos tidak terdeteksi karena Brans di mana dia perang eh DREAMS wow oke oke untuk mengusir dan dipaksa bahkan oleh seorang Brans untuk maju ke arah depan meanwhile Aran harus mundur karena belakang tidak ada korban jiwa dalam objektif pertukaran kali ini iya trusnya trusnya Likon fals dikeluarkan tapi Likon waduh tumbang guys waduh tumbang guys tapi Klaukun setidaknya memberikan space untuk growth until team miss kalau bisa mendapatkan Yawi yang tidak memiliki flicker ini sangat cuan untuk mereka dan lihat Klaukun waduh sempurna miss ya karena dia harus mengganti rotasinya dan juga dispersinya tuh tadi Profesor KB sehingga nggak bisa untuk menangkap ke arah Yawi dan Yawi masih bisa survive tapi ya annavel waduh waduh annavel segera aja guys ya dia pakai purify itu dia nggak bisa sebarang dan itu segera lho tidak ada malah waduh 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 kalau kita ngeliat impact yang begitu sanggit di area bawah ini space create yang banyak banget untuk berat di area atas dan makanan novel tengahnya dapat segis atasnya pun dapat di seher permainan dari Cloud plus satu Assassin akan membuat lain jauh dari teman-teman Evoz Glory akan selalu baru-baru menerima tujuh ya guys ya sehingga tidak akan ada split push dari teman-teman Liquid Aura mereka yang harus menunggu mereka yang harus memberikan respon terhadap Cloud yang kali ini sangat-sangat mudah sekali untuk mendapatkan pattern farm yang dia butuhkan dan udah terlambat respon terhadap cloud udah terlambat dia udah berada di dalam kondisi yang sangat mahal tapi lihat di depan sana surprise akan terjadi dan menutupkan Kabukim! waduh waduh Kabukimnya 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 rata didapatkan rotasi makro yang sangat baik dilakukan oleh seorang Cloud Good wise choice wise choice bang mau deh guys gila sekarang bener-bener keliatan di game yang ketiga ini Profesor ini Evoz nggak mau kasih tau apa sama sekali ke arah team Liquid Aura iya ditambah lagi sekarang bisa jadi di tertol penutup sebelum menuju ke Lord objektif atau bahkan dibiarkan begitu saja agar Lordnya yang muncul dan Ivoz Glory mencari pundi-pundi pick-off lagi dengan adanya dispersion sambil rotation dari Klaukun Oke ini kita bakal lihat lompat yang terjadi tapi ternyata karena para pasukan dari tim liquid garam masuk dan Enggit dia memilih untuk menuju karakter telah dihabiskan lebih setel lagi lebih mapan lagi saat infat kondisinya dia butuh koreset kondisinya dia butuh wino-manager dan dulu eh Astaga solo kill bro gila anabel dengan lastriknya memocan karena kamu ke menggunakan purify jadi tidak akan ada escape skill tambahan lagi ngerici-ngerici wah ini aku bisa bilang dominasi yang menggila sih dari Ivoz tim liquid berikutnya 500 di menit yang ke-9 prop trigger flicker yang mahal banget momo-chan lihat dia bersemanget trigger flicker yes kill dan dimana kondisinya sekalipun yes kill kelihatan sekarang dia nggak akan bisa lari pasti tumbang dan kalaupun dia nggak bertahan dan keluar besnya dia berarti harus relakan inner kondisinya ya dan sekarang masalahnya invasi jungle udah mulai dilakukan juga oleh pemain dari post-brand dapetin space yang banyak banget ini kau terlalu snowballing Profesor KB ya dan tidak bisa diintekkan karena sekalipun nanti akan ada solusi untuk bisa tak down di depan dari Ivoz Glory Anavel dan Brans akan selalu berpencar forming di tempat yang berbeda bahkan Anavel Blade of Despair di item yang ketiga setelah dia menyelesaikan heptasis dan juga Hunter Strike dia sudah sangat Snowball dan 4000 gold difference antar jungler Gugun dengan menggunakan tanggungnya di shutdown dari early game dan ini menjadi game yang benar-benar keuntungan bagi nolan 22 baling enam menit sembilan isya membuat nolong ada snowball di awal sudah pasti ya bisa udah pasti gak sih 30 gis Anavel dan berhasil gimana cara mereka mengetikkan justru ini ketika mereka tidak punya tower supreme memang sebenarnya dari temelik mereka harus untuk bawa game ini Lord yang pertama ya mereka bawa roger yang gimana ya skill mungkin bisa jadi pemegang magic damage yang cukup mengerikan di arah metode late game so mungkin hindari beberapa skirmis hindari beberapa tingkat besar yang bakal dibukan oleh pemain-main dari Ivoz itu mungkin bisa menjadi kunci Profesor untuk di game yang ketiga kali ini ya dan bahkan kalau kita lihat dari perseteruan yang ada tinggal gimana caranya teman-teman dari Ivoz Glory yang memicu untuk timpanya karena mereka udah unggul dari 8000 gold dan bahkan masih di terus berlangsung untuk keuntungannya Hai dee ee 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 iya dikasih nggak lo sihirnya dengan distreksin di testasin aja guys ya astaga 1 tembakan terakhir dengan asal recordnya spearsnya nggak berasa mengenai Lord Oh ini sebenarnya mungkin teman-teman dari tim liquid aura ada asumsi kalau teman-teman dari Ivoz Glory akan jump in dengan diversion ketika keuntungan mereka 9000 seperti ini tapi sekarang mereka lagi-lagi mencoba untuk mencari celah dimana di kira-kira dreams bisa melakukan flank ditambah lagi dengan implosion karena Aran dan juga kabuki memang tidak bisa ditarget tapi yes kial gugund dan ya we ini possible banget untuk ditargetkan Oke karena masalahnya Lordnya juga udah mulai bergerak ini masih di luar yang pertama tapi sepertinya Ivoz dengan keunggulan 10.000 ini mereka bisa aja meneruskan tentunya Oh ya Tuhan yes kill waduh eh implosion buset ya 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 we tips banget di luar biasa di luar biasa keren 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 wajajabrans gila gila sih, 3-0 itu guys gila eh ada pas ada Guntur kekuatan emak-emak sama anak guys udah pasti lah boss gila sih gila sih The Real Rising Heroes Anabel no lower bracket for Team Liquid lower bracket bukan untuk Liquid dan begitu pun juga upper bracket Liquid Aura harus hanggang dari MBL Play of Indonesia Liquid Aura is not adalah statement yang bener-bener ditanakan oleh ini kemudian di match kedua kita menjadi EVOS yang berbeda mengaum tajam persistent disiplin depakan bunculnya bayi macet yang baru Anabel The Rising Star Gila aduh emang MPL EVOS tanpa Guntur adrialah tim biasa ya harus ada Guntur guys biar greget ya guys siapa coq Yawi guys Yawi gugunkah atau siapa guys atau siapa guys tolong kasih tau gue mungkin bukan di Season ke-13 sempat cuy itu coq udahlah bang udah bang iya berusaha dengan semaksimal mungkin jila dari rambutnya sih itu guys ya tapi comeback mungkin bisa terjadi nice try gugul lah gugul gugul ya siapa sih guys gugul oh gugul iya dua janglernya sih guys kayak kayak tadi si siapa namanya si si siapa Iran pun juga kayak gitu ya guys juang dari 8 minggu regular season hingga sampai masuk ke babak play off Team Liquid Aura mereka memberikan yang mereka miliki berjuang hingga akhir perjalanan ini tidak mudah dari regular season sampai dengan play off hari ini tapi tentu saja hari ini di hari pertama Team Liquid Aura harus mengaku kekalahan tapi tentunya kita akan berharap Team Liquid Aura bisa comeback stronger di season selanjutnya mari kita sambut bersama inilah dia the last fall from Team Liquid Aura terima kasih atas perjuangan kalian dan the cavalry pasti menginginkan bahwa kalian akan comeback stronger dan akan menjadi kuda yang lebih ganas di season selanjutnya betul sekali karena banyak sekali yang telah dilalui selama regular season sampai hari ini jadi ini adalah hal yang patut diapresiasi penontonnya gak langsung pulang kayak tadi guys sebut inilah dia pasukan macan roja hutan gila gila wow infos fam disana benar-benar dari awal memberikan dukungannya terbaik sampai dengan infos glory berhasil mengamankan kemenangan tanpa memberikan satu poin kemenangan pun untuk Team Liquid Aura berans 3-0 kalian sapet dengan bersih Ini berbeda sekali dengan regular season Apakah ini EVOS Glory yang baru? Enggak sih sama aja Kita lakuin yang terbaik ajalah Di setiap roundnya Di setiap gamenya Reset Namun apa yang berbeda Karena kita ngeliat di regular season kalian kalah Bahkan 2-0 gitu sama mereka Sekarang kalian yang ngasih telur Kepada tim Aura Ya kita juga gak ekspek sih Maksudnya bakal 3-0 Ya kita bersyukur ajalah Maksudnya bisa menang 3-0 Dan pulang cepat buat persiapan besok Wow Tapi ini juga adalah hadiah yang begitu menarik buat Anabelle Ini first play of kamu Dan begitu luar biasa performance kamu Dan juga kalau tadi ya Di awal kita sempat ngobrol sama Psychots Kata Psychots tuh Psychots kaget loh Ngeliat performance kamu Kali ini di season 13 Kayak luar biasa banget Gimana tuh Apa tadi Kamu tuh performance nya Ini luar biasa sekali Kata Psychots Di season 13 Dan juga ini play of pertama kamu Dan berhasil nih Di hari pertama Ya puji Tuhan lah Diberkati sampe Saya lolos ke babak selanjutnya Ini juga jadi play of pertama di EMPL kan Jadi ya semoga gak pulang langsung Wow berharap ini untuk tidak pulang Namun ada grogi gak sih di panggung sebesar ini Semegah ini babak play of Ada grogi-grogi gak Gimana kamu pertama kali menjajaki panggung ini Gak ada sih Langsung hajar aja Apalagi dengar kata fans kan Salah di semangat nih lo fams Wah itu bu deh ya Ya iya grogi-grogi Karena ada Kelas guys kelas Tapi ANOVL Ini kamu memulangkan tim liquid aura Sekaligus juga ini saingan rookie Yang cuk berat buat kamu Di season 13 ini Ada gugun Gimana tuh Ya gugun jago sih Cuman mungkin lagi kurang beruntung aja Lagi kurang beruntung Namun apa yang kalian miliki di play of ini Yang tidak dimiliki oleh lawan kalian Apa nih kayaknya Flavi bisa jawab sih Bisa kasih tau ya Apa Apa yang kalian miliki Yang tidak dimiliki oleh lawan Kalian yang mendapatkan kemenangan ini 3-0 Yang pasti kita miliki Pak Ustadz kita Pak Ustadz Itu Iya Pak Ustadz kita Klaukun Klaukun Namun Flavi sendiri kan udah sering menjajaki play of Demi play of Play of hari ini Play of season ini Buat kamu seperti apa sih Play of season ini pecah banget sih Kayak seneng banget lah Kayak hype nya berasa Kayak Ya atmosfer dari Evo Spamse juga berasa Jadi kayak seru banget Seru untuk season ini Dan memang dari tadi Dari awal hingga akhir Evo Spamse gak berhenti Untuk menyoraki Dari Evo Spamse Dan sekarang melihat dengan AD30 Pak Ustadz Klaukun Apa yang kamu sampaikan kepada kawan-kawanmu Sebelum bertarung hari ini Apa yang kalian discuss Apa yang kalian perbincangkan Untuk memulai match hari ini Main aja udah All in Sisanya biar Kasih yang di atas aja Wah Beri loh Pak Ustadz guys Disebut Flavi Pak Ustadz Klaukun Ini kan tadi kalau kata Psychots Kalau Anavel Kaget nih ya Ngeliat performance Anavel Tapi kalau kata Psychots tuh Kalau Klaukun emang dari dulu tuh dijago Bahkan disebut Psychots tuh sebagai Klaukun God Katanya Menurut kamu gimana tuh Bong-bong dia Bercanda dia tuh Eh bener kok Semuanya juga mengakui Namun Apa yang membuat Kamu bisa bersinar Tapi kenapa season ini nih Ada komposisi yang Memang kamu nantikan Kek komposisi ini Untuk Klaukun Gak tau sih Mainnya nyaman aja Sama anak-anak ini Sama roster yang sekarang Nyaman banget Nyaman Yang dibentuk mereka Namun Dream Mengingat kamu melawan Yawi Di match hari ini Satu roamer Yang sudah punya title Yang cukup banyak Gimana Dream Untuk membaca pergerakan musuh Untuk membuat semuanya Mulus untuk kawan-kawanmu Lawannya Yawi Biasa aja sih Namun gimana sih Untuk Mungkin membaca dari Team Liquid Aura Apakah gak ada Karena lu mulus aja Gak usah ngebaca gameplay musuh sih Kayak Benerin gameplay kita aja sendiri Dan apakah ini udah 100% Dari Evos Glory Belum Belum Jadi kita bakalan ngeliat lagi ya Bagaimana 100%-nya dari Evos Glory ya Bude Karena esok hari Kalian akan langsung bertanding Namun memang ada Ada per-break it Sudah ada yang mesti kalian Ada tim Big Getron Gimana tuh persiapannya Apalagi nih ya Kalau bisa dibilang Evos ini kayaknya Most wanted-nya Big Getron Karena di lag 2 Harus Dikalahkan oleh Evos Persiapannya ya Kayak biasa aja sih Maksudnya ya kita Dari coaching staff Mempersiapkan drafting Terus strategi gameplay Dan lain-lain Terus juga Dari player Ya pasti istirahat cukup Kita semoga bisa Mengeksekusi strategi dengan baik lah Persiapan kayak biasanya aja sih Apalagi melawan mantan ya Akan jadi menarik pasti Ada bronze Ada dreams juga Live esok lawannya Adalah Big Getron Yang menjadi pemuncak Kala semen Ada yang ingin kalian Sampaikan gak sih Untuk match esok hari ini Untuk tim Evos Ada pesan-pesan Untuk match esok hari God luck heaven God luck heaven God luck heaven Tempet mulu guys Harusnya Samsung endorsein Guntur ya gitu ya Sudah dibantu promosiin guys Auto banyak yang beli coy Harusnya coy Gelok gelok Oke lah guys ya Kita lanjut ke game selanjutnya guys Next day ya guys ya Setelah dulu guys Jangan lupa ya Ente buat Aura GG Buat Geek Fam dan Evos Ente juga buat Ararchy guys Buat hari ini ya Thank you semuanya bro ya Sampai jumpa di next day guys Bye bye Sampai jumpa di next day guys 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 Terima kasih.